Intro Mengubah kelemahan menjadi kekuatan Apa betul kelemahan bisa diubah menjadi kekuatan? Sesungguhnya, yang diubah menjadi kekuatan bukan kelemahannya Tetapi di dalam setiap kelemahan itu pasti ada sisi-sisi positif yang dapat kita kembangkan Sehingga sekalipun itu merupakan kelemahan kita, dari dalamnya kita masih bisa dapat mengembangkan satu hal yang bersifat positif Itulah yang akan kita bahas di dalam video ini Mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat bagi kita di dalam proses kehidupan kita Mari kita lanjutkan Hal yang pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda mengubah kelemahan menjadi kekuatan adalah ini Berdamailah dengan diri Anda sendiri terlebih dahulu Sejauh itu belum Anda lakukan, sejauh itu belum bisa Anda lakukan Anda tidak akan bisa mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan Anda Lalu bagaimana caranya berdamai dan tidak menyalahkan diri sendiri? Orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangan-kekurangannya Tidak bisa menerima kelemahan-kelemahannya Kadang-kadang dia mengatakan begini Betapa bodohnya kamu? Itu yang dikatakan terhadap dirinya sendiri Nah sekarang saya mau bertanya kepada Anda Apakah Anda sudah jadi malaikat? Kalau Anda sudah malaikat, maka berarti Anda tidak akan pernah bersalah Anda tidak akan pernah melakukan kesalahan Tapi sejauh Anda masih manusia, namanya manusia pasti akan pernah ada kesalahan So, kalau Anda melakukan kesalahan atau kalau ada terjadi sesuatu yang menyedihkan bagi Anda Jangan lantas menyalahkan diri Anda sendiri Kamu seperti ini, kamu begini, kamu begini, dan seterusnya Itu tidak akan pernah meringankan masalah Anda Tetapi justru itu akan memberatkan, semakin memberatkan masalah Anda Maka sekarang Berdamailah dengan diri Anda sendiri Dan berhentilah menyalahkan diri Anda sendiri Poin yang kedua Setelah Anda berdamai dengan diri Anda sendiri Sekarang saatnya kita masuk pada inti permasalahan yang hendak kita selesaikan Mari kita mulai mengenali bentuk-bentuk kelemahan apa saja yang terdapat di dalam diri kita Apa-apa saja yang menjadi kelemahan Anda Pasti Anda akan dapat melihat dari ke dalam diri Anda sendiri Sekarang ambil catatan Dan kita mulai catat Kelemahan saya adalah Misalnya Egois Perfeksionisme Jemburu Jemburu buta Apalagi yang jelek-jelek di dalam diri Anda Apalagi yang Anda anggap sebagai kelemahan Anda yang paling mendasar Saya tidak dapat menyebutkan semua bentuk-bentuk kelemahan Tetapi Anda sendiri yang dapat mengenali diri Anda Apa bentuk kelemahan yang dapat Anda sebutkan di sini yang hendak Anda atasi Mulai dari sekarang ini sehingga menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat bagi diri Anda Sekarang kita lanjutkan Nah setelah di poin yang kedua tadi itu Anda sudah mengenali bentuk-bentuk kelemahan Anda Sekarang saatnya kita berpikir Bagaimana kelemahan itu dapat kita manfaatkan dari sisi positifnya Oke Sekarang kita ambil satu contoh Anda adalah pencemburu Anda adalah tukang cemburu buta misalnya Itu penyakit Tapi tahukah Anda Di dalam sikap cemburu itu sesungguhnya ada nilai-nilai positif yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi Anda Apa contohnya Cemburu adalah sifat manusia untuk mengamankan miliknya Sifat manusia sebagai pernyataan rasa sayang Hanya saja kadarnya terlalu berlebihan sehingga menyusahkan bagi pasangannya So kita sekarang sudah dapat sisi positifnya Sisi positif dari cemburu adalah Menyayangi Mengamankan pasangannya agar tidak terganggu oleh orang lain Inilah yang akan kita lonjolkan Anda harus mengamankan Anda harus lebih menyayangi Pasangan Anda sehingga dia aman dari gangguan orang lain Lalu Sisi negatif apanya yang harus kita kurangi Sisi negatifnya yang harus kita kurangi adalah Overprotect Jangan sampai karena sifat sayang Anda Sifat memiliki Anda Rasa perlindungan Anda itu menjadi over Sehingga pasangan Anda menjadi tersiksa Kemana-mana selalu dimata-matai Kemana-mana selalu dibunduti Itu yang berlebihan Yang membuat pasangan Anda menjadi tidak nyaman Tapi sesungguhnya Kekuatannya adalah Anda ingin mengamankan Kekuatannya adalah itu ungkapan rasa sayang Anda kepada pasangan Anda Jadi Cara memanfaatkannya adalah Cari bagian-bagian positif di dalam kelemahan itu Dan tumbangkan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Di samping itu Sisi negatifnya harus Anda usahakan untuk Anda tekan-tekan-tekan Sedikit demi sedikit Sehingga nantinya Anda menjadi lebih sempurna dari keadaan yang sekarang Nah ini bagian yang terakhir Yang pertama berdamai dengan diri sendiri Yang kedua mengenali bentuk-bentuk kelemahan Yang ketiga memanfaatkan kelemahan menjadi kekuatan yang luar biasa Sekarang yang keempat Bersabarlah bahwa prosesnya akan memakan waktu Orang yang sabar terhadap proses Hanyalah orang yang mengerti permasalahan Jemburu yang saya alami ini Sudah lama sekali terjadinya Menyakitkan sekali terjadinya Maka saya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan ini Untuk menjalani prosesnya Sehingga lama-lama barulah akan selesai Jadi Jangan mengatakan Hari ini saya praktikkan Saya tonjolkan positifnya Saya kurang negatifnya Dan besok langsung akan berhasil Tidak bisa Semua butuh waktu Mie instan Dimasak dulu Baru dimakan Yang namanya instan saja Mesti diproses dulu Baru dimakan Apalagi ini Kebiasaan yang kita lakukan itu sudah menjadi Mungkin sudah menjadi darah daging kita Maka butuh waktu untuk Pelan-pelan Untuk mengatasinya Jadi bersabarlah Tunggulah prosesnya Dan nikmati prosesnya Nah sekarang kita sampai pada Poin-poin yang pentingnya Bagaimana mengubah kelemahan Menjadi sesuatu kekuatan Yang bermanfaat Bagi diri Anda Satu Berdamailah Dan jangan menyalahkan diri Anda Selama Anda masih manusia Anda bukan malaikat Maka pasti Anda akan pernah melakukan kesalahan Jadi Berdamailah dengan diri Anda Terimalah diri Anda Apa adanya Kenalilah bentuk-bentuk kelemahan Anda Kelemahan saya adalah Satu, dua, tiga, empat Dan seterusnya Dari situ Baru kita masuk ke poin berikutnya Kelemahan-kelemahan itu Di dalamnya kita cari poin-poin positifnya Poin-poin positifnya itulah Yang akan kita kembangkan Menjadi sebuah kekuatan yang besar Sementara pada sisi lain Yang negatifnya Kita kesampingkan Atau kita tekan Kita tekan Sedikit demi sedikit Sampai akhirnya hilang Dan yang terakhir Segala sesuatu Segala usaha Selalu butuh Proses Tidak ada yang instan Di dalam proses perbaikan Perlaku kehidupan manusia Maka dari itu Bersabarlah Menjalani setiap proses Setiap usaha Yang Anda Lakukan Untuk perbaikan Diri Anda Dengan melakukan Keempat hal ini Saya yakin Mulai saat ini Kelemahan-kelemahan Anda Anda akan menjadi Kekuatan yang luar biasa Yang dapat membantu Memperkuat diri Anda Di dalam menjalani Proses kehidupan Anda Salam sehat Dan salam sukses Untuk Anda